Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua Alvin di video kali ini kita bakal nyari senjata bintang 6 lagi di dinasti warrior 8 kita cuy di video kali ini gua bakal coba nyari senjata bintang 6 nya si guanyu ya Nah kita select stage kita pilih di su dia ada di side story di map David lubu kita pilih coalition force kita ceng officer nya si guanyu ya officer setting ini gua bakal pakai men satu lagi gua bawa harbour-harbour sini butuh banget soalnya level gua baru 46 sih soalnya aku furing nya gua ganti mikiror buat nambahin dmx kalau kita berhadapan dengan officer animal nya red hare untuk outfitnya kita lihat dulu ini kostum regular 2 DW71 DW72 ungu ya original kostumnya kenapa kaya power ranger cuy ini DW2 kayaknya ya ini DW3 DW4 DW5 sih paling em banget ini DW6 DW7 original kostum oh yang ini mirip Undertaker cuy pakai topi kayaknya kita pakai ini aja deh dan untuk gameplaynya harus hard ya minimal hard atau kalau kau seultimate gua nggak pernah nyoba soalnya tapi Insyaallah sih harusnya hard langsung bisa dan untuk misi rahasianya kita harus membunuh Zhang Liao beser dan lulingki cuy dalam waktu 9 menit setelah pertempuran dimulai ada di mana mereka mereka di dalam hasil jadi hal pertama yang kita lakukan kita panggil kuda kita loncat nah disitu ada tiga pos di map itu di bawah kita hajar kita buka pintunya setelah pintunya terbuka kalian hajar-hajarin nih di Zhang Ba lama juga cuy oke kalau udah meninggoy dia kita langsung lagi ke garrison kedua ini namanya garrison gak tahu bahwa bahasa indonesianya apa ya kenapa gatekeeper ya enggak kena-kena kita ajar si wangkainya nah langsung maju lagi ke tempat satunya lagi yang di sebelah cuy hajar gatekeeper ya buat ngebuka pintu ya temu si Yin Lin bentar bentar nah setelah si ketiga garisan ini udah kita ambil ya di kolisi kita ambil ini mereka akan nyiapin apa namanya ya lupa gua katapul Hai bentar 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 sebelum itu gua ke raja kita dulu cuy raja kita dihajar ternyata nah si lubu bakal ngirim officer dia buat ngancurin si ketapulnya cuy kita disuruh ngedefend ini ya sebelum pintu itu kebuka sabar 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 ini kita ajar si zhanghu satu lagi ada di bawah kayaknya kita langsung pindah lagi ke weishu setelah mereka ber eh masih ada satu lagi ofisernya di atas ya mana satu lagi gini ya housing nah ketika ketika tiga ofisernya lubu mati si lubu ini kayak nggak bisa apa ya nggak bisa sabar lagi lah dia pengen maju sendiri gitu makanya dia mau ngebuka pintu nah kita skip dulu si lubunya kita cari si zhangliau zhangliau nya itu ada di sebelah sini cuy ntar kita bunuh dulu ini spesialnya zhangliau nya udah meninggoy kita cari si wangi wanginya itu ada di mana ya ada di sini cuy kita buka nih gatekeeper nya nah kalian hajar aja si wangi lulingki nya nah kalau kalian berhasil dalam sembilan menit sebelum sembilan menit kalian berhasil nge-kill si siapa namanya lulingki sama zhangliau kalian bakal dapetin yang namanya tulisan discover tracer discover tracer nya itu ada di atas ya nanti kalian cek sendiri deh ini dia kotak emas kotak senjata warnanya emas setelah kalian ambil ini kalian keluar dulu cuy fokus kita adalah membunuh si lubu karena dia berhadapan langsung sama raja kita kalau enggak kita keburu kalah disini si lubunya OP banget soalnya itu kalau kita tinggal ya setelah si lubunya mati nah terserah kalian nih kalian mau kemana kemana ngomotor-ngomotor dulu juga boleh yang penting rajanya jangan sampai mati ya cuy ya setelah kalian ngambil si senjata yang tadi bintang 6 yang tadi kita udah selesaiin questnya kita ajar nih si zhang sun aduh kok bunyi begitu kita ulti aja nice masih ada lagi kah? nggak ada ya kita lanjutin kita ke dalam nah ini siapa? shong xian kita ajar nih shong xian ya shong xia ceng ho ho cheng 1,2,3,4,5 hmmm hmmm terakhir ada di dalam kastil, siapa ya? kita ajar dulu nih si sushii nice, sehingga kita masuk ke dalam kastil pokisernya udah beres semua sih kayaknya, eh kok ini si lubu lagi ya? mungkin si lubunya tadi withdraw kayaknya ya? nah disini yang kerasa kayaknya cuy kita musuh ya oke kita akhirnya beres di defeat si lubu, si lubu bener-bener mati disini ya? kita ngebunuh dia sampai dua kali di gimana penampakannya senjata bintang 6 guanyu? kita lihat bersama-sama feature setting active weapon ini dia namanya heavenly dragon cuy wow oke gak ada wow wow nya ya? gak seperti yang sebelum-sebelumnya cuy oke lah kalau gitu kita bakal cari senjata siapa lagi berikutnya? ditunggu video gua selanjutnya ya jadi gitu aja video kali ini gua pamit pendur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video selanjutnya bye bye chao